Sama UMKM Center mempersembahkan mentor-mentor pemerhati para pelaku UMKM, khususnya para peserta pelatihan UMKM BATS 2 kali ini. Siapa saja mereka? Yuk langsung aja kita kenalan. Yang pertama, ada Ibu DRA Enda Retno Wardani, MBA, PhD, CHC, Psikolog, atau biasa kita panggil dengan Ibu Dhani. Beliau merupakan mentor kita spesialis bidang manajemen SDM, manajemen mutu dan produktivitas, serta pengelolaan keuangan. Lahir di Kota Kembang, Bandung, pada tanggal 13 Maret 1963, mempunyai dunia yang melidikan sebagai lulusan Fakultas Psikologi di Universitas Pajajarang Bandung. Kemudian, melanjutkan studi magister administrasi bisnis dan program doktoral di Uni S Belanda. Dengan peminatan kajian mengenai SME atau UMKM. Dengan perjalanan karir beliau yang sebagai konsultan SDM dan manajemen, serta peningkatan produktivitas, menjadi selaras dengan kegiatan-kegiatan penggampingan UMKM yang dilakukannya. Lalu yang kedua, ada Bapak DRS Rujianto MSN. Beliau akrab dipanggil Om Branding, yang merupakan mentor spesialis branding kita. Perjalanan Om Branding untuk menemani para pelaku UMKM sudah tidak asing lagi. Tidak lupa juga dengan hasil karya beliau yang sudah tersebar hingga kancah internasional. Memiliki jenjang pendidikan yang konsisten pada jurusan Desain Komunikasi Visual, Program Sarjana dan Magister di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S3-nya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selama perjalanan karirnya, Bapak Rujianto mengabdikan dirinya sebagai dosen Desain Komunikasi Visual di beberapa kampus terkemuka di Indonesia, salah satunya di BINUS University. Dan yang terakhir, ada Bapak IR Setia Sandi SEMM. Akrab dengan nama panggilan Pak Binyu, beliau merupakan mentor kita untuk materi pelatihan manajemen usaha dan bisnis. Memiliki gelar pendidikan S1 dan S2 jurusan manajemen dari Universitas Taruman Negara Jakarta. Dengan pengalaman karir yang sudah sangat banyak, terutama dalam bidang manajemen pengembangan usaha dan khususnya pada bidang logistik di beberapa perusahaan ternama yang bersekala internasional. Rasanya, tidak perlu kita ragukan pengetahuan serta keahliannya dalam dunia usaha dan bisnis. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen dalam program vokasi di Politeknik APP Jakarta.